Anggrup Caplok Barong Ambulu Ini grup WES apa sih ini? Mama-mama cantik Ibu kalau bikin nama itu Apa? Sesuai? Permisi ya Iya Terima kasih Oke sama-sama Ambulu tuh begini nih Iya Artinya apa? Ambulu Tangi Amanah Tangguh Ngabdi Inspiratif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channelnya Kang Udis Channel Inspirasi Usaha Kali ini saya sedang berada di Lokasi Wisata Mangrup Caplok Barong Ambulu Dan kebetulan Begitu nyampe kesini Baru tahu bahwa saat ini Juga bertepatan dengan Pesta Laut Madran Jadi kita bisa melihat juga Bagaimana keseruan Daripada Pesta Laut ini Juga sekaligus juga bisa Melihat perkembangan Wisata Caplok Barong Karena saya baru berkunjung lagi Itu dua tahun Yang lalu Mari sahabat semua Kita lihat Bagaimana fungsi saat ini Buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Caplok Barong Ambulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tugas ibu. Karena ini sudah masuk di channel youtube. Nanti ditonton ya. Nanti foto ibu-ibu lagi agak sedikit gancen itu ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Aku mohon izin. Siap. Diganggu gak apa-apa kan? Ini Ambulu nih. Oh iya. Apa artinya? Ambulu tuh begini nih. Iya. Artinya apa? Ambulu tangi. Amanah tangguh ngabdi inspiratif. Itu hashtagnya pemerintahan saat ini ya? Iya. Hashtagnya gitu. disikat apa tadi tangi bahasa indonesia apa tangi itu bangun bangun tapi memang itu ya berharap dulunya tidur tidur sekarang bangun ini ada kegiatan apa Pakku ramai-ramai banget hari ini pas ada bertempatan dengan tradisi desa kalau desa laut itu ada namanya nadran itu identik dengan desa pesisir kalau bahasa agamisnya sedekah laut jadi sibuk sekali ya kelihatannya Pakku nih Aduh kadang istirahatnya hari minggu juga ya iya betul dari slogan tangi iya ada istilah ngabdi ya Bagaimanapun ya resiko ketika kita jadi guru di pembentangnya pengabdian itulah yang jadi sandaran kita buat pekerja Oke ya sedikit paham jadinya itu ini satu lagi Pak kebo tadi saya coba jalan-jalan ke mangrove dulukan waktu kita launching hadir ternyata sekarang udah begitu lengkap nih dari mulai ada kulinernya terus juga ada eh apa WC juga ada dalam itu terus ada ada juga musola hotspot nah yang menarik dulu itu kan eh supportnya cuma ke dalam waktu awal Nah sekarang ternyata sudah banyak yang menjorok ke laut nah ini ada hubungan nggak atau dampak nggak dengan apa setelah ada apa ada pembangunan wisata mangrove dengan adanya sedekah laut ini kelihatannya maka kan orang makin nambah rame gitu ya yang pasti antara wisata dan kebudayaan itu harus nyambung ya kalau wisatanya aja tidak ditukung kemudian nanti nilai-nilai lokal desa bisa terserapu nah balik lagi di awal mungkin ketika awas mulis datang ke Amgulu itu dalam proses pembuatan kurang lebih awal 2019 itu sepertinya kita mengikuti standar dari Kementerian Pariwisata sehingga hal itu 2000 Oktober 2020 satu-satunya objek wisata di Kabupaten Cirebon yang dapat sertifikat CHSE ingin tahu nih dampak ekonomi nah terkait hadirnya hadirnya nadran hadirnya wisata laut itu bagaimana itu kalau nadran sebelumnya pun sudah ada rutin tetapi yang paling signifikan nih ada objek wisata objek wisata kebetulan kalau secara peta persis di ujung pemukiman lokasinya habis pemukiman 500 meter ke utara ada objek wisata iya antara pemukiman dan objek wisata itu anggaplah tanah-tanah kosong yang tadinya tambak tidak terpelihara tuh tambak ini tadinya malah dijadikan areal buat pembuangan sampah ternyata setelah ada objek ini semakin ramai aktivitas tanah itu semakin mahal tuh yang tadinya dijualin satu tambak misalnya 75 juta atau 100 juta sekarang itu hitungannya per meter ini lebih detil Pak jadi kalau pandangkan orang luar kalau yang memang tidak berbicara seperti ini hanya berbicara kalkulasi berapa dapet tiket berapa ngebangun kan cuma apa pendek ya ternyata dampak yang lain juga ekonomi itu cukup banyak ya yang paling penting bukan memikirkan kitanya kanan-kiri yang dijadikan objek wisata itu peningkatan ekonominya cukup sepakata sepakata itu berarti pengaruh makro-mikronya juga dapat ya daya ungkutnya tuh di kok apa wisata dan selain ikut dan sejauh melihat gini Pak begitu ini Bapak berhasil membuat satu inovasi wisata akhirnya dinas juga banyak yang berkunjung ya sepertinya ini bantuan juga banyak yang juga ngalir ya rata-rata dari Kementerian Kementerian jadi termasuk pun dari provinsi Pak Kowo ini luar biasa Robosnya bukan mainannya bukan mainan lagi Kabupaten tapi sudah masuk provinsi dan memang pusat mungkin terbatas anggaran Pak kalau Kabupaten informasinya mau ada dibangun juga kantor UMKM atau apa itu ini gimana namanya galeri dan rumah produksi waktu itu beberapa satker dan asisten di PUT dari Dirjen PUPR itu datang ke Ambulu melihat potensi dulu ya potensinya daya ungkutnya yaitu di wisata wisata itu betulnya bisa dijadikan nilai jual buat desa-desa yang lain tapi memang tidak semua desa beruntung nah kita daya ungkut di wisata kementerian banyak yang datang terus dengan potensi akhirnya kita mengajukan program bagaimana kalau di desa Ambulu ada rumah produksi dan galeri nanti gimana bentuknya Pak ya bentuknya dibawa sebagai rumah produksi di atas malah nanti akan dijadikan kape Oke berarti produk unggulannya desa di sini ya yang akan di produk unggulannya desa nanti produk unggulan desa bisa di display di bawah ketika orang-orang beli atau mau santai itu di atas dibuka Oke bahkan jadi orang apa bisa berkunjung ke wisata pulangnya beli oleh-oleh usah jauh itu sudah ada galeri namanya di Ambulu ini luar biasa nih Pak Kowo ini Oke terima kasih bagus informasinya mudah-mudahan manfaatnya buat kita dan buat yang lainnya terima kasih sampai ketemu di video berikutnya terima kasih